Aksi kawanan Begal bermotor di Jakarta kian merani setelah coba merampas motor milik seorang warga di Jalan Sultan Iskandar, Muda, Jakarta Selatan. Kawanan Begal menyasar warga di Keramat Jati, Jakarta Timur. Usai melukai korban, pelaku yang berjumlah 4 orang pun kabur dengan membawa telepon seluler milik korban. Kawanan Begal bermotor beraksi di Jalan Raya Interbang Raya, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu Didihari. Mereka merampok seorang pemuda yang tengah nongkrong di pinggir jalan. Seperti terekam dalam kamera CCTV, pelaku berjumlah 4 orang dengan 2 sepeda motor itu langsung menjarang korban menggunakan senjata tajam. Setelah korbannya tak berdaya, para pelaku langsung kabur dengan membawa telepon seluler milik korban. Menurut warga, kawasan Irbang Raya Membang rawan aksi kejahatan. Sebelumnya di lokasi yang sahabat, seorang warga juga pernah dirampas hartanya oleh kelompok Begal. Orangnya lagi nongkrong kayaknya, dengar-dengar mau berangkat kerja atau pulang kerja gitu. Dikian, datenglah satu motor, dua motor, empat orang. Jadi, ngantin mau celurit, disitu diambil hampir langsung kabur. Sempat dibacokin tapi kayaknya dari video pak. Ngedengar kayaknya dibacok. Sebelumnya, kawanan Begal juga berusaha merampas kendaraan milik seorang pandaran sepeda motor di Jalan Sultan Iskandar Buda, Cekerta Selatan. Dalam rekaman kamera yang disimpan di dashboard motor, dua pria yang perponcengan motor tanpa helm mencoba merebut kunci motor sipomotor tersebut. Beruntung sipomotor refleks menangkis tangan pelaku dengan tekannya, hingga kuci motor gagal diambil pelaku. Menyadari aksi yang gagal, pelaku yang diketahui berjumlah lima orang dengan dua sepeda motor itu berusaha mengejar motor korban. Namun sipomotor kemburutan cap gas hingga gagal aksi mereka. Baraknya si kawanan Begal membuat warga khawatir. Mereka berharap polisi segera turun tangan menangkap para pelaku. Sebagai karyawan ya, apalagi malam gitu. Pulang malam agak ngeri juga sih mbak. Apalagi kejadian kemarin yang mau diambil kuncinya itu kan. Saya paling cari yang warung, rame, kayak gitu. Paling saya minggir aja gitu. Kalau aku sih lebih hati-hati ya mbak. Jadi kayak menghindari gitu jalan yang sepi. Jadi aku lebih memilih jalan yang emang rame. Jadi harus ditindaklanjuti. Terus di setiap jalan yang sepi harus ada polisi yang jagain gitu-gitu sih. Dari Jakarta, Tim Liputan Anjus melaporkan.